Terbaru untuk Jodiak Pisces Oke, ini ada energi yang mungkin lagi berantakan ya, lagi capek mungkin ya Oke Ini ada treat of cup, ada treat party Treat party mungkin disini lelah dengan hal-hal yang sifatnya gak baik gitu ya Ini merasa apa ya, sangat hancur sekali ya perasaan Mungkin ada di antara kalian, seseorang disini yang kalian cintai ini melakukan cinta segitiga ya Seperti itu, dan ini sangat membuatmu hancur sekali gitu ya Oke, karena mungkin disini kalian terlalu apa ya, terlalu menggebu-gebu mungkin ya Selama kalian bersama mungkin sudah satu tahun berjalan gitu ya Kalian menemukan pasanganmu bersama dengan orang lain Ketika kalian sudah sangat-sangat berkorban untuknya gitu ya disini ya Dan kalian merasa sangat dikecewakan sekali, sangat hancur sekali perasanya ya Dimana kalian sangat banyak sekali yang sudah kalian korbankan disini ya untuk seseorang tersebut Mungkin juga kalian mengorbankan seseorang yang pernah mencintaimu mungkin di masa lalu demi memilih orang tersebut gitu ya Ya akhirnya orang itu pun pergi dengan orang lain atau demi gitu ya demi dia gitu Banyak orang-orang yang kalian tinggalkan disini demi hanya untuk dengan dia gitu Disini kembali menjadi lebih menyadari gitu Akan sesuatu yang kalian terima ini adalah sebagai pelajaran yang penting gitu ya Banyak orang yang mencintaimu, menyayangimu disini gitu Karena demi orang tersebut ya Demi orang yang mungkin disitu suka happy-happy lah gitu ya Karena mungkin dia cantik atau tampan gitu Kalian memilih dia dan melepaskan banyak kesempatan-kesempatan lain gitu Dalam pekerjaan ataupun dalam hubunganmu dengan teman-teman, dengan sahabatmu demi orang tersebut gitu ya Demi kebahagiaan dia kalian mengorbankan semua orang yang kalian sayang Mungkin gitu ya dibalik perjalanan ini Kalian menghabiskan waktu, tenaga, energi untuk seseorang ini Ternyata seseorang ini di belakangmu berpoya-poya bahagia-bahagia dengan orang barunya Ataupun mungkin bukan satu aja ya Dia punya lebih dari tiga orang disini Yang kalian dibohongi seperti itu Oke Ini tentang sesuatu yang sangat berat Mungkin ini kejadian di masa lalu ya Mungkin saya kembali ke masa lalu disini ya Oke Apapun yang kalian lakukan itu sia-sia di mata dia gitu ya Kalian banyak memberi dan segala macam disini Tapi karena dia merasa dikejar-kejar dulunya gitu ya Akhirnya dia semena-mena gitu terhadap kalian Ya Tapi ini akan ada perubahan Kalian bersembunyi di tempat-tempat yang mungkin membuat kalian merasa bahagia, nyaman gitu ya Gitu Ada seseorang disini yang terhubung, terikat Mungkin sahabatmu yang selalu memberikan motivasi disini Dia tidak lelah Memberikan Apa ya Motivasi yang luar biasa Mungkin disini kalian punya sahabat yang cukup besar gitu ya Pengaruhnya terhadap kehidupanmu Nah ini sebetulnya sudah lama juga Mungkin kalian punya sahabat yang sudah lama gitu ya Yang selalu memberikan kepercayaan diri terhadap kalian disini Yang bisa membantumu ketika dirimu dalam keadaan terpuruk ataupun ceroboh dalam mengambil langkah gitu ya Bisa aja mungkin ini sahabat lama gitu ya Ataupun ya Saudaramu gitu disini yang selalu mengingatkan akan sebuah kebaikan Akan perjalanan Akan spiritual disini ya The bottom of the decknya adalah Seseorang tersebut Bisa mengembalikan, memulihkan kembali rasa kecewamu itu Oke Dia bisa kayak the light of your life gitu Dia adalah cahaya dalam hidupmu gitu ya Dengan dia itu kalian menjadi sangat stabil ya Seimbang Oke Seperti itu ya Cerita untuk mungkin Masa lalu mungkin ya Oke kita perjalanan untuk sekarang itu ada apa sih Untuk jodhia pisces Apa rencanamu ya Setelah mungkin Gak tau aku tiba-tiba ke masa lalu kalian Aku minta maaf ya Aku kadang-kadang suka jalan-jalannya jauh gitu Ya Supaya mungkin mengingatkan gitu ya Rasa sakit itu Masih saja Belum sembuh gitu Jadi Harus hati-hati juga dalam memilih pasangan ya Pasangan itu bukan berarti ya Kita perlu Pasangan yang Good looking Yang menarik ya Yang mungkin kalian gak malu Kalau Misalnya dibawa kemana-mana Tapi gimana dulu nih cara kehidupannya ya Apakah Berkualitas Untuk hidupmu Atau hanya merusak pikiranmu saja Atau bisa mengganggu kualitas kinerja Oke Nih Akan ada hadir gak Seseorang yang akan Menyemangatimu lagi Membahagiakanmu lagi disini ya Oke Disini ada semangat Dari seseorang Ataupun Sahabat-sahabatmu disini ya Tapi ada beberapa juga Sahabat-sahabat ya Kita harus pilih-pilih ya Ada yang bermuka dua gitu Di depanmu menjadi dirimu Di belakang menjadi orang lain Itulah hati-hati ya Nah disini ada The law first ya Ada Beberapa juga yang Mempengaruhi Kalian gitu ya Untuk Bersama dengan orang-orang Yang tidak berkualitas Ada juga yang Hanya pura-pura Ataupun disini Membuat kalian Merasa tertipu Ada yang sudah ditipu oleh Teman disini ya Oke Mungkin Temanmu akan Menawarkan Temannya Gitu Supaya bisa bersama denganmu Tapi hati-hati ya Gitu Kita harus waspada Antara perjodohan Ataupun apapun gitu ya Menjodohkanmu dengan siapa Itu kita harus lihat Bagaimana dulu karakteristiknya Bagaimana dulu Dia Masa lalunya Itu harus hati-hati ya Karena kita juga Jangan terlalu percaya Sama teman ya Oke Disini karena luka kalian Terlalu banyak Membuat kalian sempit Dalam berpikir Jadi mending berpikir Secara Maksimal Dengan Menarik diri Lah ya Karena apa Kalian itu Masih belum Sembuh Dari trauma-trauma Kalian tipu orang yang Mudah Ditinggalkan Gitu Oleh orang yang Kalian cintai Demi memilih orang lain Gitu ya Disini Mungkin Salah satunya Kita gak pernah tahu Dulu ada yang pernah Mencintaimu sangat luar biasa Mungkin kalian pergi Gitu ya Tanpa kabar Ataupun sebaliknya Gitu ya Orang yang disana Itu yang pernah Menjolimimu Gitu ya Dia juga sebetulnya Mungkin sedang bersama Dengan yang lain Ketika di belakangmu Gitu Ya Saking Cintanya Kalian sampai Benar-benar Sanggup Gitu ya Mencari sesuatu Untuk dia Gitu Ada yang cinta Sama kalian pun Kalian gak Menol Gak menol Gak menoreh Sedikit pun Gak ngelirik Kayak gitu Ya Jadi membuat Kalian tuh disini Ngerasa Apa ya Uring-uringan Gitu ya Gak jelas Kenapa Karena Kalian pernah Mencintai dia Dengan sepenuh hati Sepenuh jiwa Kalian juga gak tau Kalau kalian tuh Lagi dibohongin Sama dia Ya Yaudah gak apa-apa Maafin aja Yang penting Nanti ke depannya Ada seseorang Yang hadir Menggantikan dia Mencintaimu Seterus hati Buka hatimu Buka pikiranmu Terimalah orang-orang Yang sayang Di sekelilingmu Itu Karena kalian adalah Orang yang kreatif Sebetulnya Kalau untuk Pisces itu Sebetulnya gak bisa hidup Tanpa cinta Tanpa hidup Bersama dengan orang Yang tulus Karena Kalian ingin bangkit Ingin bangkit Secara Spiritual Finansial Dan ingin bangkit Dari Masa kesendirian Ini Pengen punya Keluarga yang Kecil Bahagia Yang penuh dengan Cinta kasih Di sini Oke The bottom of the deck Adalah Kalian akan bertemu Dengan seseorang Ataupun ada orang Yang ingin bertemu Dengan kalian Ini akan Terjalin Satu silaturahmi Yang baik Setelah beberapa Hal yang dilewati Kalian healing Mungkin Dari Perjalanan ini Lalu kalian bisa Kembali memulai Kisah baru Gitu ya Siapa sih sebetulnya Orang lama kah Atau orang baru kah Di sini cenderung Atau kalian Balik sama Mantan kalian Yang mungkin Dia udah berubah Atau kalian Mau menerima dia Ataupun kalian Menerima orang yang baru Yang Dia Baik Sayang Terlihat lah Kasih sayangnya Atau Kalian mau sendiri Kita lihat dulu ya Apa sih rencana Nanti Itu ya Untuk Dua pertemuan Dengan Seseorang Atau kah Kalian memang memilih Bagusnya Hati kalian itu Maunya apa Oke Aku bereskan dulu ya Kartunya Apakah orang baru Apakah orang baru kah Atau orang lama kah Atau orang yang sudah lama Mencintaimu Gitu ya Yang mungkin Kalian Lupakan dia Atau dia Mungkin lagi jauh Di tempat yang lain Oke Adakah Adakah Gitu ya Disini Kebahagiaan Bersama Kembali Atau sendiri Atau orang baru kah Atau orang lama kah Disini Oke Siapakah Disini Kalian Sepertinya Mungkin pernah Menjalin hubungan juga Sebetulnya ya Sama orang tersebut Ya Mungkin Putus dulu Atau gimana Gitu ya Dan orang tersebut itu Sangat Loyalitasnya Tinggi Jadi dia Kalau misalnya Memperjuangkan Cintanya itu Terlihat gitu ya Sangat profesional Dalam Memperlakukan dirimu Sangat Bijaksana ya Terhadap dirimu Itu siapa Ciri-cirinya adalah Orang tersebut Adalah orang yang Punya ciri-ciri Spiritual Ya Atau mungkin Perjalanan dia itu Sudah sangat Banyak Luka-liku Ya Udah banyak Mengalami Hal-hal yang sulit Akhirnya ya Dia menjadi orang yang Cukup baik ya Mungkin dari segi agamanya Atau Dari segi Cara dia Hidupnya Gitu ya Nah Mungkin Dulunya juga Tidak begitu Apa ya Mengenal Tentang spiritual Mungkin sekarang Dia sudah Berspiritual Karena banyak hal-hal Yang dia terima Dia pelajari Kayak gitu ya Mungkin ini sahabatmu Ataupun Orang masa lalumu Gitu ya Dan dia Sangat Apa ya Punya masa depan Yang cukup bagus Gitu ya Disini ya Mungkin dia akan Mendekatimu Gitu ya Disini Mengungkapkan sesuatu Yang mungkin Entah itu Bicara Dalam Ya Mengabarimu lah Gitu ya Ataupun dia Menelpon Whatsapp Kamu Atau kamu yang Whatsapp dia Atau mungkin Kalau kalian Yang melupakan Dia Yang udah lama Kayak gitu The high Pretes Bicara tentang Orang masa lalu Menurut aku Ya Ini orang Masa lalu Ya Disini Dia orang Yang penyayang Dia pernah Ada di kehidupan Pernah warawiri lah ya Mungkin kalian juga Belum ngeh Gitu Dia yang bisa Membangkitkanmu Ya Dari Rasa sakit Yang Teramat Dalam Oke Adakah orang Baru Atau Setelah ini Hanya ini aja Ya Coba Adakah orang Baru disini Sepertinya Orang lama Dia punya Jiwa yang Baik Bersih Gitu ya Tidak punya niat Apa-apa Kepada dirimu Gitu Ya Tapi sepertinya Disini kalian Perlu hijrah Dulu Perlu masing-masing Dulu Ya Perlu Healing dulu ya Karena tuh Banyak sekali Orang yang Mencintaimu disini Yang kau tinggalkan Gitu Entah itu salah satunya dia Ataupun Nanti kalian akan ketemu lagi Dengan orang yang Lebih baik Gitu ya Dari orang ini Nah Mungkin kalian pernah Bercita-cita Ingin Mewujudkan Kebahagiaan Atau Ya Mungkin pernah Putus juga Gitu ya Disini Kalian Ada dua Pilihan Disini ya Ada orang Lama Dan orang Baru Disini Ada dua Jadinya ya Yang mana Mungkin yang membuat Kalian bahagia Kalau kalian gak bahagia Bahagia Jangan Harus yang kalian Benar-benar sayang Cinta juga Jadi jangan sampai Pura-pura cinta Jangan sampai Pura-pura suka Itu bahaya Sama aja Dengan menyakiti dirimu Oke Kartunya banyak Yang keluar Disini ya Artinya Bahwa Kalian perlu Memperjuangkan Apa yang Menjadi Keinginanmu Kalian perlu Memperjuangkan Apa yang Menurutmu Itu Baik Menurutmu Itu Nyaman Disini juga Ada orang baru Lagi Ada orang baru Dua Orang lama Satu Ya Yang Mungkin Ada yang Lebih muda Dari Kalian Gitu Ataupun Yang lebih Di atas Kalian Sedikit Umurnya Disini Gitu Yang Kalian punya Rasa sayang Cinta Terhadap Orang itu Siapapun Pilihanmu Yang penting Kalian Merasa Dihargai Merasa Dicintai Ciri-cirinya Juga Orang tersebut Penyayang Anak Anak Ya Mungkin Gitu aja Yang Bisa Mari saya Sampaikan Untuk Kalian Silakan Mana Yang Membuat Kalian Merasa Cocok Gitu Ya Hanya Kalian Yang Tahu Gitu Tidak Ada Paksaan Gitu Ya Karena Semua Pilihan Ada Di Tangan Kalian Mana Yang Terbaik Mana Yang Membuat Kalian Merasa Ketika Bersama Dia Kalian Merasa Sempurna Gitu Gitu Oke Mungkin Gitu Aja Yang Bisa Saya Sampaikan Makasih Udah Nonton Videonya Semoga Di Sonet Ya Makasih Yang Udah Dukung Like Dan Subscribe Juga Yang Comment Kalau Misalnya Ada Yang Perlu Ditanyakan Silahkan Persona Reading Melalui Nomor Yang Udah Tertera Ya Di Layar Ataupun Di Deskripsi Ditungu Ya Bagi Yang Mau Healing Sama Aku Oke Makasih Udah Nonton Sampai Ketemu Lagi Jodiak Peace Dadah